Yang membuat pemerintah Saudi atau kepolisian, aparat keamanan Saudi Arabia ini marah, kecewa, karena agak penyebaruasan foto secara masif di negara kita Indonesia, yaitu di mana ada seorang perwira dari kepolisian sedang menanyai saya di tengah jalan, dan itu menjadi vira. Saya setuju, saya sepakat, saya buat laporan, dan mereka senang, kita bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian dari laporan yang kita buat, maka pihak aparat keamanan Saudi akan mengejar mereka, yaitu mereka melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penghuni rumah, tanpa izin penghuni rumah membuat poster, membuat masalah. Kemudian, kedua, mereka juga dituntut undang-undang ITE yang ada di Saudi Arabia, dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 2 juta real, itu setara dengan 8 miliar rupiah. Nah, tidak sampai di situ, bahkan ini bisa dikenakan dengan undang-undang setio nasib. Karena kalau terbukti, mereka nanti tertangkap melakukan gerakan intelijen asing di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia, mereka bisa dikenakan hukuman pancung. Jadi, ini tidak main-main. Nah, karena itu saya sepakat, saya setuju, kita bekerja sama, kita kejar mereka. Nah, jadi laporan sudah dibuat, dan pihak kepolisian Saudi juga sudah olah TKP, untuk menentukan sudut dari gedung mana, mereka akan melakukan penggeledahan, akan melakukan pencarian, kita doakan saja, semoga pelakunya akan tertangkap. Nah, karena itu kepada semua pihak, saya ingatkan, jangan bermain-main untuk melakukan suatu gerakan intelijen di negara lain. Karena itu satu pelanggaran yang sangat serius, dan hukumannya juga sangat-sangat serius. Nah, sementara itu, saya juga diminta untuk membuat daftar orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya curigai, melakukan gerakan memata-matai segala kegiatan saya selama Saudi Arabia ini, saya sedang membuat, yaitu daftar tersebut, dan saya tahu betul, siapa-siapa yang bermain, baik yang datang dari Indonesia, ataupun warga negara Indonesia yang mukim, yaitu di negara Arab Saudi ini, yang direkrut.